Oke, video elektronika praktis Saya akan sharing TV Cina Kerusakan itu kejala gambar garis mendatar Dan ternyata kerusakannya adalah IC Vertical Tapi IC Vertical tersebut jika diganti Dalam waktu tidak berapa lama Atau kadang banyak juga yang menyebut hanya tester saja Atau kadang bisa juga lebih Itu mati lagi ya IC Verticalnya Jadi TV ini berulang kali dibawa ke sini ada berapa kali Sekitar dua kali lah, dua kali sudah Rusak, gambarnya bergaris Kemudian setelah dites, ternyata IC Vertical mati Kemudian saya ganti Tidak selang berapa lama Setelah diambil TV-nya Sekitar satu bulan Eh, rusak lagi Dengan gejala yang sama yaitu Garis mendatar Dan ternyata IC Vertical mati lagi Sudah dua kali Dan ini kali yang ketiga Dibawa ke sini dengan gejala yang sama pula Yaitu IC Vertical mati lagi Setelah saya ganti Hidup kembali Cuman setelah hidup Saya belum berani Memasrahkan ke orangnya Atau belum bisa diambil Karena saya takutnya Nanti bisa rusak Lagi Ini saya Tes Setelah saya tes Ternyata Saya cari kemungkinan-kemungkinannya Kira-kira Apa penyebabnya IC Vertical tersebut mati lagi Dan mati lagi Ternyata setelah saya Ukur Voltase-voltasenya Voltase B plus normal Dia sekitar 110 volt Atau 115 Dia masih wajar Tapi Di bagian Ini bagian B plus B plusnya normal Kemudian Voltase yang lain Untuk suara 15 volt Dan untuk IC 7805 Ini pas Dia 12 volt Kemudian Yang Kelihatan mencolok adalah Voltase untuk IC Vertical Disini yang seharusnya 24 volt Dia Rupanya naik Jadi 30 volt Rupanya Itulah penyebab Penyebab rusaknya IC Vertical IC Vertical Secara terus menerus Jadi Keluaran dari Trafo Switching ini Memang 30 volt Ya Kemungkinan juga Ini dari Fabriknya Memang segitu 30 volt Jadi beresiko untuk merusak IC Vertical Ini secara terus menerus Solusinya Tidak ada jalan lain Adalah dengan cara Menurunkan tegangannya Dan Jika Diturunkan Akan sangat sulit ya Menurunkan tegangan Dari 30 volt Ke 24 Yaitu dengan cara Teorinya sih Dengan cara Mengurangi Lilitannya Tapi itu Tidak mungkin Kita lakukan Karena Tidak mungkin Kita membongkar Trafo Switching ini Jadi Solusinya adalah Dengan Membuat sendiri Lilitan Lilitan Disini Saya Ambil Dari Playback Dari Playback Sini Sebanyak 1,2,3,4,5 5 Lilitan Setelah Dibuat Lilitan Ujung Satunya Diberikan Ke Ground Dan Sedangkan Ujung Yang lainnya Ini Ujung Yang lainnya Kita beri Dioda Langsung Dioda Langsung Ditancapkan Kesitu Diodanya Ini Ini Diode Kaki Diode Tadi Langsung Ditancapkan Disitu Jadi Voltase Untuk Untuk Vertikal IC Vertikal Ini Yang Seharusnya Diambil Dari 30V Ini Jumpernya Dilepas Kemudian Digantikan Dengan Diode Ini Tadi Ya Diode Langsung Masuk Ke Lilitan Melalui Kabel Ini Masuk Kelilitan Sekitar 5 Lilit Ujungnya Kemasa Jadi Jadi Setelah Jadi setelah Diberikan Lilitan Itu Voltasenya Pas 24V Jadi Diharapkan IC Vertikal Tersebut Bisa Awet Tidak Gampang Mati Lagi Kemudian Kemudian Ada Gejala Mungkin Karena Voltase Vertikal Agak Kurang Di sana Di atas Ada Sedikit Terlipat Gambarnya Kemudian Saya Paralelkan Dengan Resistor 330 Kilo Ini Berhubungan Dengan Kaki Nomor Satu Berhubungan Dengan Kaki Nomor Satu Saya Paralelkan Ada Resistor Yang Saya Paralelkan Coba Kita Tes Gambarnya Normal Vertikal Vertikalnya Pas Tidak Perlu Setel Setel Lagi Saya Rasanya Itu Pengalaman Saya Berbagi Pengalaman Tentang IC Vertikal Yang Berkali Kali Rusak Dengan Cara Memindahkan Voltasenya Tidak 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 Diambilkan Dari Trafo Chopper Trafo Switching Tidak Diambilkan Dari Trafo Switching Melainkan Kita Buatkan Sendiri Lilitan Di Playback Saya Rasa Hanya Itu Sekian Jangan Lupa Klik Subscribe Kalau Anda Merasa Ini Bermanfaat Terima Terima